Intro Tim gabungan Satreskrim Polres Acah Barat dan Densus 88 Satgaswil Acah Saudara menggebeg tempat persembunyian Pelaku penembakan pospol Panton Reu Polres Acah Barat di kawasan kejahmatan Palsiraya Acah Jaya segera pukul 13 lebih 20 pada Senin 22 November Menggebegkan tersebut terjadi setelah dilakukan monitoring selama 3 minggu lalu Setidaknya ada 3 pelaku yang bersembunyi di rumah tersebut dan kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian Saat tendang ditangkap dikabarkan seorang pelaku sempat melakukan perlawanan dengan menusuk petugas kepolisian menggunakan sangkor Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya tersambung bersama saya ada wartawan dari Serambinyus, Subur Dhani yang akan memberikan informasinya pada Anda Halo Subur Ya, halo Rekan Nila Baik, Subur bisa diinformasikan untuk kronologis penggebekan dan juga penangkapan tersangka ini Seperti apa informasinya? Ya, sebelumnya juga kami laporkan Nila bahwa ini kasus penembakan pospol Panton Reu Aceh Barat Polres Aceh Barat maksud kami ini terjadi pada Oktober yang lalu Sehampir 1 bulan Polres Aceh bekerjasama dengan Polres Aceh Barat itu terus melakukan pengejaran terhadap pelaku utama dan baru beberapa waktu yang lalu ditemukan informasi dari masyarakat bahwa ada satu rumah di Desa Timplung Kecamatan Pasiraya, Kabupaten Aceh Jaya itu disinyalir tempat bersembunyi para pelaku termasuk sosok ataupun pelaku utama dalam tindak pidana tersebut dan dari informasi tersebut Nila kami laporkan bahwa polisi mengembangkan dan menemukan bahwa benar adanya aktivitas mencurigakan ataupun tempat persembunyian para pelaku ini Nah, kemarin ya tim Satgaswil Densus 88 Satgaswil Polda Aceh bersama Satreskrim Polres Aceh Barat melakukan penggebekan dan menangkap tiga orang di sana Nila Untuk identitas dari tiga orang yang kemudian berhasil diamankan oleh pihak kepolisian apakah sudah berhasil diketahui, Subur? Ya, ketiga pelaku yang berhasil ditangkap itu ada AH, kemudian ada AD, dan CA di mana AH ini saat ini diduga adalah pelaku utama dan AD, maksud kami ini yang mengikuti kegiatan tersebut sedangkan CA yang menampung ke para pelaku untuk bersembunyi di rumah tersebut Nila Untuk informasi bahwa ada dua tersangka yang kemudian harus dilumbuhkan oleh pihak kepolisian sejauh mana informasi yang Anda dapatkan? Ya, benar Nila dalam penggebekan tersebut dua tersangka dua dari tiga tersangka yaitu AH dan AD ini sempat melakukan perlawanan kepada petugas yang melakukan perlawanan pertama itu adalah AD dengan coba menusuk salah satu petugas menggunakan sang kuring dimilikinya Namun, beruntung petugas berhasil menghalau sehingga tusukan tersebut tidak tidak mengenai tubuh ataupun badan si petugas tadi Nah, sedangkan saat terjadi itu kemudian petugas terpaksa melumpuhkan kedua kaki AD Dan satu lagi, AH yang disinyalir sebagai pelaku utama saat sudah berhasil ditangkap sempat melakukan melarikan diri, maksud kami dengan menaiki tembok dan saat itu, saat disergap masih melakukan perlawanan sehingga dilakukan dilumpuhkan oleh petugas Mereka sempat dibawa ke rumah sakit namun AH dalam perjalanan belum tiba di rumah sakit sudah lebih dulu meninggal dunia Nila Baik, subur ini ada tiga tersangka yang kemudian sudah ditangkap dalam waktu yang bersama Apakah memang tersangkanya hanya tiga orang ini saja atau masih memungkinkan kepolisian untuk mencari tersangka lain? Ya, hingga pagi tadi kita konfirmasi kembali kepada Kabin Humas, Polda Aceh, Kombes Pol Winerdi mengatakan pihaknya masih terus melakukan pengejaran Namun, Winerdi mengatakan dalam siaran pes kemarin pelaku utama AH ini AH ini disinyalir untuk sementara waktu adalah pelaku utama Namun, polisi masih terus melakukan pengejaran karena diduga aksi penembakan yang terjadi di Pantoner Oktober lalu ini melibatkan beberapa orang lagi dan saat ini polisi masih terus melakukan pengejaran di lapangan Oke, terima kasih banyak Subur Daniel Wartawan Serambe News atas laporan Anda Selamat bertugas kembali Subur Subur Daniel Wartawan Serambe News 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 Subur Daniel Wartawan Serambe News